Sejumlah negara telah melaporkan adanya kasus dugaan cacar monyet atau monkeypox. Kejala dari cacar monyet yang timbul diawali dengan demam hingga nyeri. Organisasi Kesehatan Dunia menyebut bahwa penularan monkeypox tersebut banyak diidentifikasi dari seorang LGBT. Diketahui cacar monyet adalah infeksi yang disebabkan oleh virus monkeypox. Negara yang telah mendeteksi kasus cacar monyet ialah Amerika Utara dan juga Eropa. Bahkan otoritas kesehatan di kedua negara tersebut telah mendeteksi kasus yang diduga atau dikonfirmasi dari monkeypox atau cacar monyet sejak awal Mei 2022. Beberapa negara bagian Afrika khawatir dengan penyebaran wabah tersebut. Sementara Kanada menjadi negara terbaru yang melaporkan sedang menyelidiki lebih dari selusin kasus yang diduga cacar monyet. Penyelidikan dilakukan setelah Spanyol dan Portugal mendeteksi lebih dari 40 kasus yang mungkin dan terverifikasi. Kini Inggris dikabarkan juga telah mengkonfirmasi 9 kasus sejak 6 Mei. Sementara Amerika Serikat untuk pertama kalinya juga memverifikasi kasus tersebut pada Rabu 18 Mei. Kasus tersebut muncul setelah seorang pria di negara bagian timur dites positif karena virus cacar monyet setelah mengunjungi Kanada. Gejala cacar monyet sendiri seperti flu, demam, nyeri otot, dan pembekakan kelencar getah bening sebelum menyebabkan ruang seperti cacar air di wajah dan tubuh. Limfa adenopati juga dapat dirasakan di leher, ketiak, atau selangkangan. Dalam 1 hingga 3 hari setelah gejala awal cacar monyet atau fase prodromal akan memasuki fase erupsi berupa munculnya ruang atau lesi pada kulit. Biasanya dimulai dari wajah kemudian menyebar ke bagian tubuh lainnya secara bertahap. Ruang atau lesi pada kulit ini berkembang mulai dari bintik merah seperti cacar, lepuh berisi cairan bening, lepuh berisi nanah, kemudian mengeras atau keropeng lalu rontok. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan pejabat kesehatan Inggris dan Eropa mengenai wabah baru tersebut. WHO menyebut sedang mendidiki bahwa banyak kasus yang dilaporkan adalah orang-orang yang mengidentifikasi diri sebagai gay, biseksual, atau laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki.